Anda kembali menyaksikan NetBali. Fasya mengalami erupsi pada Kamis Malam, aktivitas Gunung Agung pada Jumat Pagi masih tinggi. BVMBG pun memprediksi potensi erupsi masih akan terus terjadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi BVMBG menyebutkan, pada Kamis Malam tepat pukul 17.54 Wita Gunung Agung, kembali erupsi yang berlangsung selama 130 detik. Erupsi kali ini mengeluarkan abu pekat berintensitas tebal dengan ketinggian 2.500 meter dari puncak kawah. Arah penyebaran abu menuju arah utara dan timur laut. Beberapa desa di Karangasem pun disinyalir terkena dampak abu vulkanis dengan intensitas tipis, seperti desa Tulamben, desa Duku, dan desa Kubu. Meski demikian, erupsi kali ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Mularai, lantaran kode zona yang dikeluarkan masih berwarna orange. Sementara pada Jumat pagi aktivitas Gunung Agung masih tinggi. Terhitung sejak pukul 00 hingga 06 Wita telah terjadi gempa hembusan 3 kali, low frequency 1 kali, gempa vulkanik dangkal 2 kali, vulkanik dalam 2 kali, dan tektonik jauh sekali. BVMBG pun memprediksi potensi letusan masih akan terjadi. Aktivitas gunung api agung sampai hari ini, pagi ini, masih aman ya. Pasca letusan atau letusan kecil ya, atau letusan abu, hitam tebal, untuk 3.000 mAh, lamanya hanya 1.30 detik. Tetapi tipe-tipe letusan seperti kemarin itu, ke depannya masih mungkin terjadi. Karena gunung ini masih erupsi ya, masih erupsi. Jadi erupsinya itu dominan secara efusif. Sejak Gunung Agung dinyatakan awas 22 September lalu, tercatat sudah 25 kali gunung terbesar di Bali tersebut mengalami erupsi. Meski demikian, jenis erupsi masih bersifat efusif atau letusan kecil yang hanya mengeluarkan abu vulkanis. Saat ini Gunung Agung masih berstatus awas serta zona bahaya yang direkomendasikan, yakni 6 km dari puncak gunung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.